Intro Halo Traders, melindungi ASI DOSI Tumorang dalam program VB's Morning Call Bulsa Wall Street ditutup mix pada akhir perdagangan akhir pekan Sabtu Dinihari Terpengaruh sentimen penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak mentah Setengah laporan laba imitan yang dicermati investor Indeks Dow Jones ditutup turun 0,09% Dengan penurunan tertinggi Samverizon Pada minggu ini indeks ini naik tipis 0,04% Indeks S&P 500 ditutup turun 0,01% dengan sektor telekomunikasi memimpin delaman sektor yang lebih rendah Secara mingguan indeks S&P 500 naik 0,38% Sedangkan indeks Nasdaq naik 0,3% jadi berakhir pada 5.254 Dan secara mingguan Nasdaq naik 0,83% Terlihat bursa Asia pagi ini dibuka mix mengikuti bursa Wall Street Terpantau indeks Niken naik 0,04% Indeks ISAC 200 turun 0,60% Dan indeks Kospi naik 0,57% Dari pasar komoditas Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat pada perdagangan Sabtu Dini Hari naik 0,43% Pada 50,85 dolar per barel Terdukung komentar Rusia yang menegaskan komitmennya Untuk bergabung dengan produsen OPEC untuk pemotongan produksi Harga minyak mengalami kenaikan secara mingguan 1% Dan untuk perdagangan selanjutnya berpotensi turun dengan penguatan dolar Amerika Serikat Namun jika optimisme pemotongan produksi minyak mentah OPEC meningkat Akan mendukung kenaikan harga minyak mentah Kita lihat juga pada harga emas kuat LLG pada perdagangan Dini Hari Sabtu Berakhir naik 0,06% pada 1266,66 dolar per troy ounce Karena meningkatnya permintaan dari Asia mengembangi dolar yang kuat Logam mulai ini mengalami kenaikan mingguan 1% Sejak pukaan yang berakhir 30 September Untuk perdagangan selanjutnya, harga emas berpotensi lemah dengan penguatan dolar Amerika Serikat Dan menguatnya sentimen kemenangan Hillary Clinton atas Donald Trump Pada debat calon Presiden AS kemarin Di pasar malut asing pada perdagangan air pekan dolar Amerika Serikat Melonjak ke tertinggi 7 bulan terhadap sekeranyang mata uang Sebagai minggu ketiga berturut-turut kenaikan Dengan menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Desember ini Euro terhadap US Dollar turun 0,43% pada 1,0881 Posen yang terhadap US Dollar turun 0,20% pada 1,2228 Dan US Dollar terhadapnya Jepang turun 0,13% pada 103,80 Dolar Amerika Serikat selanjutnya berpotensi menguat Dengan menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan Desember ini Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabunga pada perdagangan Jumat sore Berakhir naik 0,10% pada 5,409,24 Penguatan ISG terpicu aksi beli saham investor asing Menguatnya dolar Amerika Serikat dipicu harapan kuat Kenaikan suku bunga Desember ini dapat memicu aksi profit taking Namun diharapkan optimisme ekonomi Indonesia dapat membantu menguatkan ISG Bentuk selanjutnya ISG akan ada di kisaran support 5,385 hingga 5,397 Dan resistant 5,419 hingga 5,429 Saham-saham yang menarik menurut cemati hari ini adalah ASRI, ASI, BBC dan TLKM Sedangkan untuk data indikator ekonomi yang penting dicermati hari ini Akan ada data perdagangan bulan September dari Jepang Juga Nikkei Manufacturing PMI Oktober Jepang Kita lihat juga ada FDI kuartal ketiga dari Indonesia Inflation rate bulan September dari Singapura Market PMI Flash bulan Oktober dari kawasan Eropa yaitu Perancis, Jerman dan zona Eropa Juga Manufacturing PMI Oktober Flash dari Amerika Serikat Demikian program IBIS Money Call pada pagi ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi, salam FIBIS